Oh keren, aksi Kiki The Potter membongkar aib Nikita Mirzani masih terus berlanjut. Kali ini, Kiki kembali memperlihatkan chat WA diduga milik Nikita dengan salah seorang kerabatnya. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Kiki, tampak Niki sedang merencanakan skenario untuk mengelabui polisi. Berbagai rencana telah disusun Niki dengan rapi agar pihak polisi tak curiga dengan sandiwara yang dilakukannya. Mulai dari Niki yang berniat pura-pura muntah, sampai mengenakan baju ketat yang memperlihatkan perutnya. Netizen menduga jika Niki melakukan hal tersebut agar polisi ibadengannya. Kiki The Potter bongkar niat buruk Nikita Mirzani bohongi polisi. Sentil kini malah tobat? Instagram story Kiki The Potter pun melayangkan sindiran untuk Niki yang semakin membuatnya tak habis pikir. Episode bersandiwara nakut-nakutin polisi, tulis Kiki dalam keterangan unggahannya. Sabtu, tanggal 31 Juli 2021. Di unggahan lainnya, Kiki menyentil perubahan sikap Nikita Mirzani yang mendadak jadi lebih kalem usai aib-aibnya terbongkar. Bahkan jika dilihat dari akun Instagram Niki, janda tiga anak itu kini lebih sering mengunggah kalimat-kalimat bijak. Giliran bukti rekaman VN mereka terpampang nyata. Apa yang terjadi? Mereka berubah sekarang di IG-nya mulai jadi akun dakwah. Luar biasa sandiwaranya. Kelakukan-kelakuan. Sentil Kiki The Potter. Kiki The Potter bongkar niat buruk Nikita Mirzani bohongi polisi. Sentil kini malah tobat? Instagram story lebih lanjut. Kiki pun memberi peringatan kepada Niki agar tak macam-macam dengannya. Pasalnya, ia memiliki banyak bukti valid tentang semua kebohongannya di masa lalu. Pria 35 tahun ini pun meminta agar Niki lebih meningkatkan IQ-nya untuk bisa sebanding melawan dirinya. Udah gue bilang lu pada mau lawan gue? Mohon maaf. Lebih baik mereka tingkatkan IQ dulu ya. Ujar Kiki The Potter begitu menohok. Sekarang udah gue bikin mereka terjebak dengan perkataan mereka sendiri. Hayu konsisten ya. Konsisten lo dengan omongan. Ditonton lo sama masyarakat. Apa kata dunia? Tambahnya, kalian cuma bisa menutupi kebohongan satu dengan kebohongan yang lain karena sudah terlanjur Tengsin Wakakaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.